Saudara, anggota KPK, masalah dan jabatan Pelantikan serta pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Bandar Lampung berada tahun 2019-2024 ini digelar di gedung DPRD Bandar Lampung pada Senin pagi. Dari 50 anggota DPRD terpilih, hasil pilkada 2019 kemarin. Baru 47 dinyatakan yang hadir. Tiga anggota DPRD lainnya tidak bisa hadir pada acara ini karena masih melangsungkan ibadah haji di Mekah. Pengambilan sumpah jabatan 47 anggota DPRD Bandar Lampung periode tahun 2019-2024 dilakukan oleh Kepala Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pradoko. Pada periode ini, kursi DPRD Bandar Lampung dominan diisi oleh wajah baru. Dari 50 anggota DPRD terpilih, 35 diantaranya wajah baru. Sementara 15 lainnya adalah petahana atau penjabat anggota DPRD periode sebelumnya, 2014-2019. Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, dan Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN. Dua kepala daerah ini berharap ke depannya hubungan parlemen legislatif dan eksekutif dapat berjalan berdampingan, membangun, dan mengedepankan kesejahteraan rakyat. Saya berharap ke depan karena para anggota Dewan yang terpilih kan 50 persen milenial. Pasti semangatnya kita harapkan lebih baik. Kemudian pengetahuannya kita juga harapkan lebih baik. Keinginan pekerja untuk membangun Kota Bandar Lampung lebih bagus. Kota ya, DPRD Kota Bandar Lampung harus artinya kebersamaan. Tanpa kebersamaan, pembangunan akan tersendat-sendat. Saya yakin DPRD-DPR yang baru ini, DPRD-DPR muda, bisa bersama dengan wali kota membangun Kota Bandar Lampung. Mesti atur akan rakyat Bandar Lampung ini. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 50 anggota DPRD Bandar Lampung baru ini merupakan hasil pemenang pada pembelian legislatif 17 April 2019 lalu yang berasal dari 6 dapil di Bandar Lampung. Pada pengambilan sumpah ini, Ketua DPRD Bandar Lampung periode sebelumnya, Wiadi, kembali ditunjuk sebagai Ketua DPRD Bandar Lampung saat ini, namun untuk sementara, dengan dasar perolehan suara terbanyak. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.